Sekarang itu Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan didesak segera membawa perkara dugaan korupti dan bantuan sosial dan perjalanan fiktif anggota DPRD ke persidangan. Desakan ini muncul dari masa pendemo Rabu Siang. Masa dari Forum Peduli Rakyat dan Bangsa Forpeban, Organisasi Pemuda Islam Kalimantan mendemo Kejantikasel Rabu Siang. Mereka mendesak Jaksa segera menyelesaikan kasus bansos dan perjalanan dinas fiktif anggota DPR Provinsi Kalsel. Dalam orasinya pendemo minta Jaksa segera menyidangkan dua kasus tersebut. Alasannya fakta dan bukti sudah terang-benderang. Apalagi sudah empat kali Kepala Kejati Kalsel kasus ini sampai ke Meja Hijau. Nah inilah yang sangat mengecawkan kita. Karena apa? Karena kayaknya kasus ini diulur-ulur waktu. Seperti ada kami juga kepentingan-pentingan tertentu dalam memproses atau menyelesaikan permasalahan bansos dan perjalanan dinas ini. Berapa Kejati sudah berganti ini? Ini berapa? Empat Kejati yang berganti. Tidak ada penyelesaian sama sekali. Taf Jampitsus Kejati Kalsel Muib yang menemui pendemo aspirasi para pendemo akan disampaikan keatasannya. Kami apa namanya sampaikan ke Bintana, bahwa hari ini juga tidak ada, Pak Adi ini tidak ada, Pak Adi ini tidak ada, Pak Adi ini tidak ada di Jakarta. Bahwa itu menjadi akhir kami, bahwa kami sampaikan ke Bintana. Kami harus penemputan nasibnya orang, harus sangat lebih hati. Kami tidak bisa membeli orang dengan apa namanya, apabila fakta-fakanya tidak terang. Tapi kalau emang tua, dia harus dipaksikan bahwa dia harus dipaksikan bagi kata-kata ataupun kata-kata siapa-kata yang diselesaikan. Para pendemo mengancam bakal menggelar aksi serupa sampai dua kasus ini disidangkan. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, AINUS melaporkan.